Ribuan umat katolik mengikuti Misa Jumat Agung di Katedral Jakarta Pusat. Misa ini mengenang pengorbanan hingga kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ibadah ini dibuka dengan prosesi mengarak salib. Selain itu, satu persatu umat mencium kaki Yesus di salib sebagai penghormatan akan pengorbanan Yesus. Kita juga harus meneladan apa sebetulnya yang diungkapkan oleh Yesus dengan wapaknya itu. Yaitu bahwa dia mau berkorban demi keselamatan banyak orang. Tidak pertama-tama memikirkan diri sendiri atau keselamatannya, tapi lebih bagaimana bisa membantu dan menyelamatkan banyak orang meskipun dia harus berkorban. Sementara di Gua Kerep Ambarawa, pemuda pemudini berteriak saling dorong melawan prajurit Romawi. Mereka memvisualisasikan kisah sengsara jelang wafatnya Yesus Kristus. Langkaian kisah mulai dari jalan salib, penyiksaan, hingga Yesus wafat di kayu salib dikemas dengan baik. Aksi teaterikal ini selalu menjadi daya tarik umat Kristiani setiap memperingati Jumat Agung. Kami jadi semakin diperlihatkan bahwa cinta Yesus itu sangat luar biasa. Beliau rela mengurgankan dirinya dengan mati di kayu salib, dengan disiksa oleh orang-orang yang dicintainya. Tapi terlihat sekali dalam visualisasi itu bagaimana orang-orang yang tadinya melawan, akhirnya mereka bertobat. Lebih dari 100 orang terlibat dalam teaterikal kisah sengsara Yesus dan butuh dua bulan untuk mempersiapkan acara ini. Melalui proses ini, umat Kristiani diajak untuk merenungkan pengorbanan Yesus Kristus bagi umat manusia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.